Intro Ini menjadi penyemangat bagi kita juga karena boleh jadi dari perangkaian ini masih banyak poin yang belum sebab-betulnya kita kuasai mudah-mudahan dengan materi ini kita menjadi lebih bersemangat lagi di samping memang memberikan ilmu kepada jamaah tapi juga kita harus mendalami lagi ilmu kita agar olahan kita dengan bumbu yang mantap tadi bisa ditasarkan oleh jamaah semua baik-baik kita masih ada waktu seperti yang saya sampaikan tadi ada sesi kita untuk tanya-jawab saya persilahkan kepada sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan Guru Ustadzatul Somad yang kami muliakan para jamaah hadirin sekalian yang kami hormati terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya kepada Ustadz Kurtubi apa yang dijelaskan oleh Ustadz teman guru barusan luar biasa namun dari kajian yang kami tanggap pada pagi ini kita sekarang berada di era digital di mana tantangan lebih berat yang kami hadapi sekarang itu di era digital ini mungkin semua serba canggih namun tanpa kita tidak sadari bahwa kita dihadapi dengan hal berbagai macam alat komunikasi yang sungguh menghipnotis kita dan melekat kepada kita ini sungguh luar biasa yang menjadi pertanyaan bagi saya bagaimana cara menangkal atau menghadapi di era digital ini khususnya kepada putra putri kita sebab yang saya tahu anak-anak kita itu kalau sudah menghadapi alat komunikasi itu mereka lupa dengan segalanya Ustadz bahkan dia lupa dengan membaca Al-Quran lebih banyak memegang alat komunikasi ketimbang ia membuka Al-Quran di era digital sekarang ini mohon Ustadz penjelasannya bagaimana kita menangkal atau menghadapi tantangan-tantangan di era global sekarang ini Ustadz demikian Allahumma'abik wa'amid tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya menghadiri seminar di hotel yang bicara profesor profesor apalah profesor sudah setengah jam dia bicara kawan saya di sebelah nanya kau paham apa kata dia tidak kenapa kita enggak paham gara-gara kita enggak paham itulah dia profesor terus selama duduk di situ kan boring suntuk saya tengok kawan di sebelah main game ngangguk-ngangguk sibuk main game Ustadz waktu itu apa yang Ustadz lakukan selama saya duduk di situ saya mendownload 50 buku pdf jadi saya buat di laptop itu ada satu folder nama foldernya maktabah maktabah library lalu di dalam folder itu saya bagi lagi akhidah fikih usul fikih ahlak folder jadi setiap saya dapat buku saya masukkan saya dapat buku saya masukkan google ada kotak tinggal tulis saja apa kitab yang mau dicari di situ yang mau dicari ma'i zatul mu'minin koma pdf enter dapat download masukkan mau masukkan kemana ke folder akhla karena ma'i zatul mu'minin ringkasan dari ihya ul-mudin ditulis oleh syih jamaluddin al-qasim ad-dimashql kenapa yang duduk di sana main game kenapa yang disini mendownload kitab karena ada yang mau dicari ada yang mau dicari maka tanamkanlah ini ke generasi kita sehingga internet itu menjadi ladang surfing browsing jadi justru waktu kosong itu dia akan terus mencari 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 dulu kiai-kiai jangan baca tafsir al-manar karena tafsir al-manar itu ditulis oleh Muhammad Abdul Rashid Ridha beberapanya sudah keluar dari kita yang aswajah kata kiai dulu kalau kiai ingatakan gitu maka santri-santri langsung diam sekarang kalau kiai ingatakan jangan baca langsung dia tulis al-manar al-manar pdf download al-manar langsung jadi kita kasih saja pisaunya nanti dia akan potongkan ke ayam dia akan potongkan ke itik kita tidak bisa mengharamkan haram ini handphone tidak bisa coba kita lihat ketika Allah melarang sesuatu ya ayuhalladzina amanu la taqulu ra'inah apakah titik koma wa qulun zurna wa sma'u larang satu bagi kasih dua alternatif kalau kita berani melarang satu berarti kita sudah menyiapkan dua alternatif jangan tonton film ini film ini gak baik berarti kita sudah menyiapkan dua film yang baik haya dan naruto bukan nusa dan rara jadi kalau kita mengatakan ini jangan tonton ini berarti sudah ada ini nah tentang masalah sibuknya itu maka kita bagi dia Allah selalu juga membagi dua alternatif wanamsimu wa ma sawwaha fa'alha maha fujuroha wa taqwa wanamsimu wa ma sawwaha wal gadget wa ma sawwaha wal gadget wa ma sawwaha dan wal gadget ini punya dua jalan fa'alha maha fujuroha game online playstation wa taqwa tapi di internet juga banyak ilmu pengetahuan kita tidak bisa melarang kita hanya bisa mengarahkan setelah kita tunjukkan ini positifnya ini negatifnya maka nanti kita doa Allah akan menunjukkan jalannya maka berapa banyak anak-anak muda justru menjadi pakar yang mendownload yang mengupload yang mengedit yang mengotak ati video ceramah usah somat di internet itu siapa kalau bukan anak-anak muda yang mengerti ini jadi kalau ada orang mengatakan Ibn Taymiyah itu membantah filsafat mungkinkah orang membantah filsafat tidak mengerti filsafat mana mungkin risalatu ahlil iman firrod di ala mantiqil yunan punya Ibn Taymiyah risalatu ahlil iman firrod di ala mantiqil yunan kritik dia terhadap filsafat berarti dia mengerti filsafat dulu yang paling ditakuti filsafat pelajari filsafat sekarang yang paling ditakuti gadget pelajari al gadget bagaimana pemanfaatan gadget positif nah oleh sebab itu justru internet itu adalah tempat ilmu yang luar biasa cuman youtube dan google tidak soleh sehingga dia tidak bisa mengarahkan orang youtube sama google itu terjantung yang nanya kalau yang nanya muqtazilah dia kasih muqtazilah kalau yang nanya khawarij dia kasih khawarij yang nanya wahabi dia kasih wahabi orang agamanya tidak ada agama dia siapa yang ngasih paket itulah saudara dia itu generasi kita tidak bisa kita larang kita kuatkan akidahnya kita kuatkan pikirnya kita kuatkan akhlaknya sehingga ketika dia buka gadget ada yang mau dia cari penasaran dia tentang ar-rahman al-ar-sustawa apa sih kata ustadz Adi Hidayat tentang ini apa sih kata ustadz Khalid apa sih kata kata Bu Yahya tentang ini apa sih kata ustadz Al-Aswamad tentang ini apa sih kata akhirnya dia disitu malah surfing and browsing berselancar di alam maya tapi kalau dia blank tak tahu akidah tak tahu pikir tak tahu itulah yang menembak musuh yang tak mati-mati itu dia kasih dia bekal maka bekal itu yang akan dia kembang nah masa pembekalan itulah pondok pesantren maka kita tak akan ragu tanaman yang hijau yang lemah masukkan dulu ke polybed setelah kuat di polybed robek polybednya masukkan ke tanah insyaallah dimana polybed itu pesantren ujung tombak pendidikan Islam pesantren satu-satunya pertahanan terakhir pesantren karena kita tak bisa melarang anak kita tapi guru bisa setelah guru ngajar di pesantren kuatkan atidatul awamnya kuatkan matan taktribnya kuatkan barulah dia akan mencari kalaupun nyasar dia nyasar juga cuman gak terlalu lama nyasarnya nyasar-nyasar nyasar sebentar balik lagi nyasar tahu dia jalan pulang Allah wa'alam asal baik satu pertanyaan lagi mewakili para asadid muda yang memang juga mayoritas berkerja sebagai pengajar minta penjelasan tentang batasan sanat yang paling aman bagi seorang guru ketiga dia nanti harus mengajar karena ini berhubungan dengan urusan rohania si guru dan si murid supaya nanti apa yang dia sampaikan juga tidak disesatkan oleh asetan karena tanpa ada sanat bisa jadi dia belajar jadi kira-kira yang aman sampai di mana sanat seorang yang ingin menjadi guru terima kasih tuan guru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati jaman dulu buku itu tidak ada titiknya tidak ada barisnya maka bisa dibaca dengan apapun juga dibacanya alhabbatuh alhabbatuh biji-bijian hitam karena tidak berguru dibacanya alhayyatu ular hitam bisa juga dibaca aljubbatuh jubah hitam bisa juga dibaca aljannatu surga bisa juga dibaca aljannatu itulah mengapa orang berguru mendengar gurunya membaca setelah khatam maka kata guru ajastukah kitab aku ijazahkan kitabku ini kepada engkau didengar muridnya sampailah turun-turun sampai ke bawah maka tidak terjadi kekeliruan pembacaan dari mana kau tahu bacaannya ini alhabbatuh sami' itu ku dengar guruku membacanya makanya sampailah kepada imam muhammad bin ismail bin ibrahim bin mugirah bin bernisbah al-bukhari meninggal dua lima enam hadisnya diubat dengan siapa muhammad salallahu alaihi wassalam meninggal tahun sebelas dua abad setengah jarak antara bukhari dengan nabi mana mungkin dia berjumpa dari mana imam bukhari tahu itu dari muhammad bin maslamah muhammad bin maslamah dari siapa dari malik bin anas gurunya imam syafiq malik dari siapa dari abu zinad abu zinad dari siapa dari al-araj al-araj dari siapa dari abu hurairah abu hurairah dari siapa dari muhammad sallallahu alaihi wassalam maka menisbatkan periwayatan kepada guru disebut dengan isnad menisbatkan periwayatan kepada guru asnada yusnidu isnad sedangkan penisbatannya ini disebut dengan sanad sanad artinya tanah tempat yang tinggi karena kalau sudah punya tempat tanah yang tinggi aman kalau datang banjir apa kata abdullah ibn al-mubarak al-imam law lal isnad kalau lah bukan karena sanad laqala man sya' masya' orang akan bicara sesuka hatinya unzuru aman takhududinakum maka perhatikanlah kamu mengambil ilmu dari siapa alhamdulillah sampai hari ini sanad ini tetap terjaga ada sanad fikih ada sanad kitab ada sanad hadis ada sanad kiraat ada sanad tasawuf sanad apa tarikat kamu tarikat saya syattariah berarti sanadnya sampai kepada syekh abdullah syattari zikir kamu apa naqsaban dia berarti sanadnya sampai kepada baha'uddin naqsaban apa zikirnya syaziliyah berarti sanadnya sampai kepada abul hassan syazili nanti sampai kepada nabi sallallahu w'alik sallallahu oleh sebab itu maka sanad ini penting intinya berguru siapa yang tak berguru maka syaitan lah gurunya makanya sampai dalam hadis itu detail sekali yang satu menyebutnya haddasana yang satu menyebutnya akhbarana yang nerjemah baca baca kamus haddasana dicarinya di kamus haddasah yuhaddisu akhbarana dicari kamus akhbaro yuhbiru akhirnya keluarlah buku terjemahan bahasa indonesia haddasana telah menceritakan kepada kami akhbarana telah memberitakan kepada kami ditanya lah mahasiswa apa beda haddasana dengan akhbarana haddasana menceritakan akhbarana memberitakan bedanya itulah bedanya apa kata imam syafi'i padahal itu bukan bahasa itu adalah mustolah beda antara bahasa dengan mustolah apa sih beda bahasa dengan mustolah ustaz sama bunyinya beda maknanya maus maus menurut bahasa al-mausu luwatan maus menurut bahasa tikus tapi maus menurut istilah itu untuk menggeser krusor jadi kalau ada guru berkata please take a mouse maka kalau muridnya nanya dulu yang dimaksud ini luwatan atau istilah what do you mean sir yang itu maksud suruh ngambil tikus atau ngambil mouse begitu juga dengan haddasana dengan akhbar anani yang dimaksud luwatan apa istilah imam syafi'i izha qara'a alaika faqul haddasana wa izha qara'ta alaihi faqul akhbarana izha apabila qara'a gurumu alaika membacakan kitab kepadamu gurumu membacakan kitab kepadamu dan kau diam mendengarkannya maka saat meriwayatkan hadis itu katakanlah haddasana abdus wa izha apabila qara'ta engkau yang membaca kitab murid baca kitab alaihi kepada gurumu saat kau bacakan kitab itu gurumu faqul akhbarana maka saat meriwayatkan hadis itu katakanlah akhbarana sampai detil itu ulama menetapkan penjelasan sampai pada adab-adabnya cara minumnya cara duduknya tawaduknya rendah hatinya intonasi suaranya oleh sebab itu majlis-majlis berguru dengan para kiai dengan para habaib kiai hadratus syafi'i hazami sampai ulama-ulama dari yaman pun datang mengambil sanat dari beliau oleh sebab itu maka para kiai para ustad yang tetap menjaga sanat terus jaga sanat-sanat supaya ada ada ngambil sanat orang ngambil barokah niatnya saya saya mau ngambil sanat sebenarnya sudah ada mengambil barokah tabar ada juga ngambil sanat mau ngumpul-ngumpul sanat untuk nyombong-nyombong ada juga mau bergelar musnidut dunia musanat ada di kepala macam-macam tapi menjaga sanat ini mustih berlagi zaman sekarang jangan sampai haddasana google akhbarana youtube walau'ala masyarakat yang saya hormati tuan-tuan kita selamat berlihat daripada penyampaian yang tadi disampaikan bahwa materi dakwah tidak terlepas daripada tiga komponen ini yang menjadi pertanyaan saya berkaitan dengan tauhid bagaimana saja seorang hujat Islam Imam Muzali yang sudah berjalan dokter ketika dia didapi rasa atau penyakit ragu artinya apa yang dia pegang ini belum diyakini padahal ketika itu beliau sudah memiliki wawasan yang begitu hebat lalu bagaimana bagaimana dengan kita untuk sampai kepada kedudukan Najali yang diharikan oleh Allah dengan melewati tahapan taholi di proses awal itu Al-Ghazali menjadi seorang Al-Ali tapi pada fase kehidupan berikutnya Al-Ghazali menjadi isok Makanya selalu disebut dengan Al-Arif Billah apa beda Alima dengan Arafah Alima Arafah katanya katanya Ustaz Somad di Jakarta sekarang dari mana kamu tahu Ustaz Somad Jakarta saya lihat ada tim UAS Ustaz Somad sedang di Jakarta dari mana kamu tahu Ustaz Somad tinggal di perumahan itu dari mana kamu tahu saya lihat ada mobil parkir tim UAS orang yang mengetahui keberadaan Abdul Somad dari indikasi maka orang itu disebut Ustaz Somad di Jakarta sekarang dari mana kamu tahu Ustaz Somad ini foto saya selfie sama dia orang orang alim dia tahu bahwa di dalam lubang tanah itu ada tikus dari mana dia tahu ada tikus melihat indikasi tikus ada kucing yang dari tadi menunggu tentu kucing menunggu tikus maka diambilnya kesimpulan sedangkan orang yang arif dipegang tikus ini ditunjuk ini tikus maka al-ghaza ini dicari ini al-kasmu dicari sedangkan ini al-hibad mau hibad pemberian Allah dari mana hadis suhaim muslim seorang hamba kalau dia tetap istiqamah dengan nawafil sunat-sunat sampai aku cinta kepada dia kalau aku sudah cinta kepada dia aku akan menjadi matanya dia akan memandang dengan mata aku akan menjadi tangannya dia akan memegang dengan tangan aku akan menjadi kakinya dia akan melangkah dengan kakiku adis suhaim muslim oleh sebab itu maka kita berusaha saja nanti pemberiannya biarlah urusan Allah Allah berjanji wal-ladhina jahadu fina karena dia namun sebulanan kita istiqamah bermujahadah dalam al-kasmu Allah pasti memberikan al-hibad contohnya ini berapa menit kita sudah al-kasmu tiba-tiba tiba-tiba datang al-hibad tunggu datang cuma rezeki masing-masing ada yang dekat ada yang jauh tergantung niat dan amal soleh ini tak usah kita cari-cari tapi banyak-banyak wirid banyak-banyak zikir bersihkan hati siapkan saja cawannya airnya akan turun sendiri gimana tuh air mau turun cawannya kotor air zam-zam kalau disiramkan ke cawan yang kotor tidak akan membersihkan cawan air zam-zam tak bisa diminum bersihkan Allah akan turunkan janji Allah dan Allah kalau sudah berjanji inna kala tuhliful wattaqullah 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 al-kutubu al-hibatunya mana waya'u'allimukumullah wattaqullah al-baqarah 282 wattaqullah kalau kamu takut wala'u'allimukumullah kira-kira apa yang bisa membuat Abu Ja'afar ibn Ujarir at-tawari menulis tafsir 24 juz panjangnya 1 meter hadasana akbarona hadasana akbarona amba'ana habdasana warwah bagaimana dia bisa menghafal itu bukan ada laptop kalau bukan al-hibat kira-kira bagaimana al-ghazali menulis ihya kalau kita baca ihya itu quran hadis ijma khabar asar bagaimana dia bisa hafal semua itu kalau bukan al-hibat mengalir di otak Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tidak boleh iri tentu ada yang pemberiannya begini banyak sesuai dengan kadar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi pula pemberian itu nikmat tapi bisa jadi sebagai ujian kalau kita diberikan Allah segini kita syukuri mungkin begitulah kadar yang sesuai kata Allah subhanahu ta'ala henti segini aja kalau banyak demam Allah wa'ala jadi kita terus bermujahadah melawan ini semua maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan jalan al-kashaf tapi tak semua kashaf itu kashaf ilahi ada juga kashaf syaitani bagaimana kita bisa membedakan ini kashaf ilahi dengan kashaf syaitani kalau makin ingat kepada Allah kashaf ilahi tapi kalau justru makin aku sombong kashaf syaitani kata Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Lumak Al-Lumak kilawan cahaya-cahaya kalau kita masuk ke dalam hutan sampai dalam hutan itu pohon-pohon dan burung-burung mengucapkan salam Assalamualaika ya Abdussawat apakah itu kashaf ilahi atau kashaf syaitani pandang hatimu kalau mendengar burung dan pohon kayu mengucapkan salam kepada aku lalu makin takut kepada Allah menetes air mata bersimpul sujud takut maka kashaf ilahi tapi kalau justru keluar dari hutan dan bicara semua burung sudah tunduk kepada aku ingat syaitan sedang bermain kashaf syaitani idha ra'ay terrojul kalau kau lihat ada orang yatiru filhawak terbang di atas awan yamsi'alal ma' berjalan di atas air latak tar tentu hiwa jangan tertipu jangan terbukau kenapa karena iblis setan pun bisa melakukan itu jadi mudah-mudahan kita andai pun dapat yang model seperti al-ghazali biarlah itu menjadi ketenangan batin membuat kita semakin tawadu membuat kita semakin rendah hati membuat kita semakin rida dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita sibukkan saja dengan al-kasbu kasbu urusan kita hibadu urusan Allah jangan sibuk ngurus urusan Allah sampai lupa urusan kita walau'al alhamdulillah 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 r. alamin rekan-rekan sekalian karena waktu sudah lewat dari yang disediakan guru kita harus bersiap-siap juga untuk sabar da'wah hari ini masih banyak sebetulnya yang boleh jadi menjadi pertanyaan teman-teman semua rekan-rekan sekalian mudah-mudahan kita diberikan kembali waktu untuk bisa mengaji lagi dengan beliau Allah panjangkan umur kita semua sehingga bisa terus menimba ilmu dari Tuhan Guru kita sebagai barokah dan juga pada pagi hari ini kita minta doa dari Tuhan Guru untuk mimpin doa di akhir majlis wa'ala jameel awliya al-muqarrabin wa'ala hadhin niyah wa'ala hadhin niyah wa'aliniyatin salihah al-fatihah a'udhu billahi minash shaytanul wajib bismillah ar-Rahman ar-Rahim alhamdulillah rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim ma'aliki wa'al-dini iyyaka na'abulu wa'iyyaka nasta'inu lina suratul mustaqima suratul ladhinan amta alayhim wa'alil ma'adhu bi'alayhim wa'aladhalin amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa'ala alihi sayyidina Muhammad Allahumma inna natawassalu ilayka bi'jahi nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa'al-sirri al-fatihah an tiyasir lana umurana wa taqdi hajatina wa tubalig maqasidana wa taqfir lana maa mada Allahumma aftah lana futuhal arifin wa arzukna fahma al-mursalin Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil Allahumma alikh bayna kulubina kama alifta bayna kulubi anbiyaika wa awliyaik Allahumma jm'ana ma'al-habibu al-mustafa fi jannetika al-ulah Allahumma inna Allahumma aj'alna minal mutahabbin bijaladik azillana tehti zill arshika yawmala zilla illa zillu rabbana fi lana zunubana wal walidina walabaina waliumahatina walimashaykhina waliman alamana waliman hadharana waliman ghabarana walikwanina al-lathina sabakuna bil-iman walatajal fi kulubina ghilal lillazina amana rabbana innaka raufurrahim allamajal kuburahum radhatan min riadil jinan latajal kuburahum hufratan min hufar niran allahumma alimna ma'infa'na wa'infa'na fi ma'alamtana innaka antal alim alim al-hakim rabbana atina fi dunya hasanah wa fi l'aykhulati hasanah wa qina azab al-nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa shafi'ina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin subhanakallahum wa bihamdika ashiru wa la ilaha ila anta astaghfiruka wa tubhulay wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala wa sallam walhamdulillah rabbil alamin ala sayyidina ha 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 ha